Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi bersama saya Ratma Sari Channel Nah hari ini Aku gak ngevlog ya teman-teman Atau gak kemana-mana Aku hari ini mau masak nih Teman-teman Aku mau masak makaroni tomat Daging kambing Nah ingin tau selanjutnya Ikutin terus video saya Nah ini bahan-bahannya adalah Tomat, makaroni Dan daging kambing sudah dikirim ya teman-teman Langsung saja ya teman-teman Nah pertama kita Itu Siapkan air 2 liter ya teman-teman Tergantung berapa banyaknya Yang kalian mau masak makaroninya Lalu kita panaskan dulu Airnya Sambil menunggu airnya panas Kita potong dulu tomatnya ya Potong separoh teman-teman Jadi aku tuh cuma butuhin Setengah tomatnya aja Tapi kalau kalian pengen Satu tomat itu Gak apa-apa sih Sesuai selera ya Jadi aku potong kecil-kecil Nah aku potong seperti ini ya teman-teman Kalau untuk daging kalian itu bisa mencoba Daging ayam Atau daging sapi ya teman-teman Sesuai selera Tapi biasanya aku memang gunain Yaitu daging kambing Itu cuma sekepalnya Sekepal aja ya teman-teman Nah sekarang airnya itu udah mendidih ya teman-teman Jadi kita langsung saja kasih minyak sedikit Lalu kita masukkan makaroninya Jangan lupa kita aduk ya teman-teman Nah Kenapa aku kasih minyak itu Supaya makaroninya itu nanti tidak lengket ya teman-teman Terus juga kita kasih Garam sedikit Biar Lebih ada Rasa gurih-gurihnya gitu teman-teman Nah lalu kita tutup Jangan lupa Apinya dikecilkan ya teman-teman Lalu kita tunggu Sampai Sembilan menit Nah sekarang udah 9 menit ya teman-teman Jadi kita buka Lalu kita aduk lagi Dan saatnya kita Tiriskan Lalu kita kasih minyak sedikit ya teman-teman Tunggu Panas beberapa menit Lalu kita masukkan Dagingnya tadi Lalu kita aduk-aduk ya Sampai dia merata ya Sampai dia warnanya itu berubah Agak kebutih-butihan Kecoklat-coklatan Lalu kita masukkan tomatnya ya teman-teman Tomat yang tadi kita Potong kecil-kecil Lalu kita aduk-aduk Supaya Tercampur ya Tercampur merata Nah setelah itu Kita Masukkan air ya teman-teman Tambahkan sedikit garam Garamnya gak usah banyak-banyak ya teman-teman Biar gak keasinan Nanti Dirasain sendiri Nah sekarang udah mendidih ya teman-teman Lalu kita masukkan makaroninya Kita aduk-aduk lagi Tunggu sampai mendidih Supaya lebih matang Nah sekarang udah matang Nah sekarang kita taruh di mangkuk ya teman-teman Mudah banget kan teman-teman Jadi kalian bisa ikutin Ya Cara-caranya Tadi Kalian bisa langsung coba deh Tadi 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 Terima kasih.